Oke cuy balik lagi nih di channel gua dan ya ini pertama kalinya gua record di HP tablet gua karena gua bakalan garasi tour karena di HP yang lagi satu yang biasanya gua pakai record ya mobilnya enggak lengkap enggak seperti di HP tabletnya karena disini adalah semua karya-karya gua dari mulai dari PIP car sampai yang gua public-public di YouTube sekitaran 35 livery lah Oke biar enggak terlalu lama di awal kita langsung saja ke livery yang pertama nah jadi ini adalah livery pertama yang ada di garasi gua bukan livery pertama yang gua buat sih ini yang pertama ada di garasi gua ini adalah livery Triton yang VIP dan gua jual untuk ke cuma laku 4 atau 5 orangan kalau nggak salah nih ini Triton dengan kualitas high detailing sih menurut gua nih keren banget detailingnya gua emang gimana ya fokusin di detailing banget nih dari bm4 apa yang bodi belakang samping dan depan nih gokil banget sih dan nih kurang lebih menghabiskan 400 layer bagian body ya bodi 400 lanjir lanjir untuk polosan Oke bentar gua lanjut lagi ke bagian window disini 148 layer lanjut ke livery kedua ada 180 SX nya amandio itu livery goca yang udah rilis di channel YouTube gua yang baru-baru ini sehingga jangan lama-lama banget dan livery gua menghabiskan ya Max layer bagian window body dan bagian window logo disini gua menghabiskan 90 layer oke gokil sih menurut gua yang ini perfect lanjut ada S15 nya Zico anjir nih udah lama banget sih menurut gua udah tembus 28 viewer 28.000 viewers kalau nggak salah nih yang yang paling gua suka itu kanarnya nih bagian body gua menghabiskan 253 layer dan bagian window menghabiskan 163 layer lanjut ada S15 nya kakaknya yang tadi Dipo disini udah lama juga nih livery udah dirilis dan body menghabiskan 122 layer dan window 166 layer oke lanjut lagi yang keempat mungkin gua nggak liatin layarnya ya karena takutnya durasinya terlalu lama ini adalah BMW E30 Tridatu yang gua jual dan udah laku ke 5 orang kalau nggak salah udah laku dan salah satunya yang membeli adalah bule dengan harga yang lumayan diberikan harga yang tinggi lah ini PIV car juga lanjut nah ini ada BMW BMW apa namanya E92 ini PIV car juga untuk tiga orang dan per satu carnya itu 100k jadi ini cuma dijual untuk dua orang termasuk gua gua jadinya tiga cuma tiga owner yang punya BMW ini PIV car bre lanjut Altesa ini PIV car juga yang gua jual dengan harga Rp20.000 dan sampai sekarang masih ada kok cuma udah lumayan banyak yang beli nggak banyak banget ya belum sampai sepuluhan sih Altesa dengan bodykit gokil habis nih pesanan dari Raka VIP juga ini dia pesen sendiri dan cuma dia yang punya kalau dari buatan gua cuma dia yang punya dan gua jadi ini keren banget sih keren banget sih S14 ur-urus atau apa ya lanjut 350 Z atau Fair Lady ini bodykit rocket bunny yang udah gua rilis di YouTube juga ini Ferrari lama banget nih anjir udah dirilis lama nih cuma gua gua lupa namanya Ferrari apa udah rilis di YouTube juga S15 digmax atau bodykit apa nih namanya udah rilis di YouTube juga ini ada apa ya namanya M BMW apa yang lupa aja pokoknya udah rilis di YouTube gua juga nih keren banget sih detailingnya ini ada BMW apa juga nih lupa gua namanya udah rilis di di YouTube juga rata nih rilis di YouTube udah nah ini settingan JZX100 yang udah rilis di YouTube nih warna ganti warnanya pun gampang banget anjir cuma gini doang oke lanjut lagi ke 15 ada RX7 yang belum gua gua rilis di YouTube di YouTube nih maunya sih gua rilis tapi belum sempet-sempet mungkin bes besok kayaknya nggak bisa deh besok kayaknya gua rilis yang eh bimu M46 nanti deh juga rilis nah ini M2 CRK VIP ini cuma dimiliki satu orang yaitu iron iron EPROL dengan harga bisa dibilang tinggi lah keren banget sini M2 CRK lanjut ada saturnya dengan warna mirip-mirip gold ini udah rilis sih mohon maaf pada suara angin anginnya kenceng banget anjir ini ada Lexus Lexus nya ini udah rilis di YouTube juga libur lama ini detailnya masih nggak jelas gua anjir lanjut ada RX7 Racket Bunny udah rilis di YouTube juga nih keren sih yang ke-20 ada S15 jadi-jadian ini untuk lampu belakangnya gua dapet dari selanjut disini ada Evo yang Evo 8 atau 7 namanya nih ya udah rilis di YouTube juga dua kali malahan gua rilis yang pertama yang biasa ini versi kayak gininya si trondol-trondolan oke lanjut yang ke-22 Mk5 Gazoracing dan basicnya gua dapet dari si Gian Matteo nah Gian Matteo pertanyaan gua bukan Matteo kemana sekarang kayak udah menghilang aja udah gak pernah buat livery lagi ini livery terakhirnya yang dia buat eh S15 yang terakhir dia buat abis itu enggak pernah nongol di YouTube lagi oke keren yang ke-23 ada M6 nya si Akbarais udah rilis di YouTube juga nih nih punya Kaiser Z nih S15 apa ya namanya ini udah rilis di YouTube juga ada Mustang GT anjir serem banget nih kan ini juga udah rilis di YouTube ada S15 apa nih body kita apa namanya lupa aja ini udah rilis di YouTube juga ini S15 Juragan eh kok S15 Mk5 Juragan 99 MS Glove 4man keren udah rilis ini juga ini apa ya Honda Civic Civic apa namanya pokoknya udah rilis juga yang ke-30 nih yang baru-baru banget gua rilis nih Pajero anjay Pajero sport versi lama dengan tampilan pick up udah rilis nih juga E46 Bimu E46 udah rilis juga nih dan ini yang baru kemarin dan rilis yaitu GTR R35 R35 nya si Gocha keren banget sih gila dan ini project gua untuk vpv car atau lelangcar selanjutnya ini masih proses masih project nih nih vpv car pesanan dari sirakan nih harganya bukan main nih cuma dimiliki dia doang karena dia pesen ke gua nih gua ngerjainnya cuma 4 jam doang udah kelat kurang malah dan ini livery terakhir gua yang bakalan gua rilis cepatnya jadi mungkin ini doang livery livery gua cuma yang paling keren menurut gua sih ini cuma dimiliki dia sama gua doang kerennya bukan main sih detailingnya jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini jadi see you next time to the next video and bye 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 Terima kasih telah menonton!